So, hey guys, it's Natasha, your photographer, gardener, your sister, but not your daughter. Hari ini, gue akan kasih kalian tour, just like I said in my Instagram story, here we are, and let's go. Since the last tour, gue bikin tour itu, I don't know, last year I guess, before pandemi, COVID and stuff like that. Gue bikin greenhouse tour ini, dan sekarang I'm making progress, and everything's nice, I got a few new plans, and it's all thanks to you, much gratitude to you guys, and let's just get into the tour. Thank you. This is the first look, um, rame, guys, let's start from here. So, jadi disini gue punya beberapa, um, kuping gajah, ada, how do you say it, Anthurium Crystallinum. So, ini beberapa yang gue taro, ada yang udah ke adop juga, eh, itu ada selum disitu. Pokoknya ini yang pot-pot besar gue taro disini, tapi memang gue pikir memang mau ditaro di kebun sih. notice some things different from there, um, gue actually taro monstera-nya di belakang, kalau kalian belum tahu prosesnya gimana, go check my IGTV video, let's go. Um, moving on kesini, disini ada beberapa bawang daun sih, random banget sama, ya begitulah, sama sedikit sunset disini. Tadinya ini kayak gitu ya, gue, gue, gue rubah soalnya agak, agak susah. Ini isinya kalatea, ada mozaika, disini ada indukannya. Um, gue gak akan bilang terlalu detail. Kalau kalian mau nanya tentang tanaman ini, yang kalian liat di video ini, boleh banget DM gue atau comment di video ini. So, yeah, that's all about it. Di bawah juga ada. Ini Anthurium Poland. Gue gak sabar sih liat ini, um, oh, actually, never mind. It's here. Oh my God. Ini, ini bagus sih, nanti gue, aduh. Ini, ini, ini memang, ini bagus banget sih bunganya, you know. Oke. Dan ini ada sirik raton, gue punya ini. Sirik raton udah lama sih, udah, udah dipropagasi juga. And I found out that, ini bagus banget buat di ekspor. So, yeah. Meopsis, Kirky. Propagasi, and everything, you know. Ini yang kecil-kecil disini. Oh. Ini favorit gue sih, at the moment. Ini namanya String of Pinocchio. Don't know why, but looks really good. Gue akan post content maybe today. Next, disini ada Anthurium. Dan Infernalis, that's so. Oh, iya, ini Infernalis disini. I'm sorry kalau kalian gak bisa denger dengan jelas suara gue, because I'm not using anime, just pure from my camera. Sini ada Tepline, ada Siri Brazil, ada Marble juga. Ini gue teh, awalnya punya satu, terus udah dipropagasi, sekarang udah nice, nice. Propagasi air kayak gini nih. Jadi, kalau misalnya kalian takut, boleh banget nih propagasi air. Tunggu sampai akarnya keluar. Baru deh, ditanam ke tanah. Kayak monstera gue yang ini. We'll go, we'll get into that later. Ini ada Jade Plant. Vitonia. Let me show you. Ini Vitonia gue dari, gue punya dari sekecil ini guys. Jadi sekecil-kecil gini, sekarang udah. Wah. Lo tau, mereka tuh ternyata hausnya cepet banget ya. Dan kayak kita tuh bisa tau gitu kalau misalnya hausnya. Dan ini yang pinknya. Gosh. Even much bigger. Ini lagi kena kutu putih sih. Oh. I did not just drop. I did. I did drop this one. Sorry. I'm probably so hot. Oke. Moving on. Ada Linat di sini. Si Linat. Mananya kemarin kayak, oh ini. Ini kan udah gue keluar. Baru sih. So, ya. Ini adalah gue mana juga. Veritas Infernalis. Gue beli ini. Indukannya tuh cuma. Berapa gitu. Papa guys-nya jadi banyak. Oke. Terus, papa gue bikinin ini. Bikinin gue harus dibatang. Guys. Bikin semuanya sendiri. Nice. Nice. Oke, ini succulent. Kalau kalian lihat succulent disini yang chilling. Disini it's actually the sick ones. Ini lagi sakit kena kutu gue taruh disini. Let's see that. Ini fountain-nya. Gue baru tau. Achevira fountain or something. Ini gue udah dipelihara dari kecil banget. Sekarang udah sebesar ini. Dan sudah belum buka. Nice. Ini juga kena putus. Eh, putu. Ini juga kena kutus. Ini balik gue. Dark purple SP. Maybe. Let's move on to the shelf first. Ini. Fire match. Itu succulent juga. Bicaya tau gak. Itu. It's very rare. Ini ada beberapa succulent gue juga. I. Found out that. Kalau gue taruh di tempat yang terlalu panas. Mereka tuh jadi kayak kebakar gitu. Jadi gue taruh dia disini. Sama barengan sama dia. Cuprea. Oh my my. Oh my. Tunggu sempat. Ada emanya sih ini. Tapi gak jadi beli. Gak jadi di adopt. Diam dah. Rata dia untuk di far ini guys. Oke ini. Gue mau cerita sedikit tentang. Alokasia silver. Dragon scale. Ini orang. Tadi ini udah mau mati banget. Mampus. Sini. Ini ya. Kalian. Ini tuh. Dia kayak gini kan. Tuh. Tadi itu gini banget. Mampus. Ganti media termenya. Berkawan guys. Abis diri ganti. Gue kasih vitamin and everything. Terus orang sebesar. Mampus. 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 Boyfriend also likes it. So. Di sini. Ada Bambino. Ada Bambino. Bumak ada karen. Terus ada Syngonium. Pink Splash. I guess. Or Maria. I don't know. Di sini ada Syngonium Algo. Ini juga ada Black Infernalis. Melanocrisium. Ini nyokap gue udah bener-bener frustasi. Sudah itu dulu. Kayak. Jadi. Philodendron Melano. Ini tuh paling susah gitu guys. Jadi dia paling susah. Karena bikin. Akarnya di luar. Jadi kalau. Taneman. Misalnya alien. Baru bui. Dan mana gitu loh. Terus. Kayak masih kecil gitu tanemannya. Itu tuh. Risken banget matikan. That's why I never. Sell. Child plants. Dia bikin akarnya lama banget. Terus ditungguin. Sekarang. Kayak gini. Ini tuh bagus banget. Melanocrisium. Gua. Personal preference. Gua suka banget ini. Si X. Daunnya kayak velvet gitu. Nice. Terus. Udah kira-kira ya. Ini ya. Tinggungnya. Di sini ada Syngonium juga. Ini apa ya. Gua lupa. Ini Maria deh. Kalau gak salah. Ini Pink Splash. Oke. Ini dia. Nushera Amidrium. Silver. Super cute. Ada orang yang bilang ini monster Spider-Man. Whatever. Oh, whatever. You know. Ini yang sikit napsus. Personal aja ini bagus banget sih. Skin napsus. Warnanya. Dan di sini ada Birkin. Warnanya belum terlalu keluarin. Tapi yang ini nanti kayak gini. Ini yang favorit. Ini yang sikit napsus. Ini juga sikit napsus. Ada jenisnya. Oke. Maling on him. Terus ada di top. Anyhow. Di sini. Kediaman di top. Kalian berantun sekali hari ini. Gua liat terlihat terlihat ini. Di top setelah kaya satu bulan atau. Satu bulan. No way. Tiga bulan. Stuff. Ini juga udah mau keluar. Wow. Ini dikasih bonus. Nice. Oke. String of Hearts. Farigata. Looks pretty thirsty. Di String of Pearls. Kenapa String-Stringan gua taruh di sini. Karena biar kelihatan. Perkembangan nih guys. Nihow. This one. No idea. What's the name. Tapi ini termasuk String of Pearls juga. Oke. Ini String of Pinocchio. Jadi tadi ibunya yang gua tunjukin tadi. Jadi. 5 pot. Bagus. Kalian suka gak? Kalau misalnya kalian suka. Leave a comment below. Oke. Di sini. Ada. Atasnya. Di Singunium Mojito. Ini. Half Moon. Jadi. Half Moon itu terjadi. Ketika. Sebelahnya dia Farigata. Sakit. Dan sebelahnya. Healthy. So. Kecek. Nih. Half Moon. Kalian jangan salah kira ya. Farigata. Tanaman Farigata itu. Tanaman sakit guys. Makanya kayak gini. Oke. Not trying to. Parent you or something. Tapi. Yeah. Just sharing. Oke. Ini ada agronema. Lady Valentine. I don't think Valentine. I don't remember. Wow. Got it at the best price. Gloriosum or Gloriosuriusum. Philodendron. Ini. Nanti bisa segede. Luat pokoknya. Gede banget. Anyhow. Ini Singunium juga. Cuman gue lupain namanya. Atau ini Pink Splash ya. I don't know. Wow. Splash itu kan ada kayak gini-gini ya guys. Juga liat. Oh my God. It's nice. Atau Strawberry Mint. I don't know. Strawberry Mint. Another Skin Dapses. Ini Skin Dapses atau ini? Infernalis ya. Gue lupa. Infernalis kayaknya. Hah. Ini dia. Beautiful. Tapi. Very cranky. Oxalis. Tapi bagus kok. Nanti gue ganti media tadi. Let's go. Disini ada. Gue lupa. Namanya apa ini ya. It's not Dreamy Obsesky. Lupa. Pokoknya Keladi Tikus deh. Itu namanya. Biasanya dibilangnya. Terus ada ini. Ada Longy Loba. Ada Sansei juga. Random. Ini ada Alokasia. Frydeck. Atau yang ini yang Frydeck. We never know. Kini Keladi Neon. Dorman. Dorman. Nggak jadi. Dorman. Dorman mati. Dorman. Dorman terus. Hidup. Gitu lah. Pokoknya dia siklus hidupnya. Ini. Alokasia. Polly. Biasa. Kalian udah sering liat. Itu pasti. Ini. Ini nih. Ini gue lupa namanya apa. Tapi dia yang rambat. Bagus lah ini. Si mama jago dapetnya. Tuh. selamat menikmati Oke, so moving on kesini Ini harus diganjol Oke, so kita disambut dengan Syngonium Syngonium hutan kayaknya Oke, so disini Ini sebetulnya Ini first impression First look Ini tuh karena disini Ngemuat, jadi gue agak pindahin ke sebelah sini ya Dan ini atasnya Kita pake paranet Ini tuh pake paranet Karena disini ada keladi Jadi si keladi ini tuh Nggak boleh ke expose, terlalu ke expose matahari Jadi ini kalau nggak salah si paranetnya Itu gue 70% gitu, kalau nggak salah Atau 60 gitu, gue lupa Let's say 65% 65% Itu bagus banget Buat si keladi, jadi dia tetep kehujanan Tetep di outdoor Tapi Warnanya tetep keluar gitu Karena dia nggak terlalu ke expose matahari Tapi tetep kena matahari I'm mumbling Anyhow, let's go Disini Ada Wali Songo Wali Songo, Wali Sanga Hey Wali Songo, Wali Sanga I don't know Disitu ada Philodendron Fire 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 ini sih Fire Ring of Fire I guess Ya itu deh Kalau nggak salah Ya itu ya Disini Ini ada pakis monyet Jadi dia tuh pakis kecil Maksud gue bukan pakis monyet Bukan gitu ya Ini memang namanya pakis monyet Kayak gitu Sorry guys, agak susah gue Kalau suara gue hilang, sorry Nah ini pakis Sebetulnya dia bakalan bisa kayak pakis yang tadi Tapi Nggak sebesar pakis yang tadi Jadi dia tuh mini-nya Miniature-nya Anyhow Ini Miana gue Lihat Ini kelompok Miana gue Gue taruhin disini Susah Lihat kesananya Sorry guys Jadi ini si Miana ini Dia tuh bisa di-stack batang Waktu itu gue cobain kan Di-stack batang Si Miana Ada yang warna itu Warna itu Ini Ini Yang tricolor Lembus sampe sini guys Lembus sampe situ ya Jadi si Miana ini tuh Gue waktu itu Karena udah tinggi-tinggi banget Jadi dia kan satu taneman gue punyanya Satu taneman gue biarin tinggi gitu kan Terus sama gue di-propagasi batang Propagasi batang Terus Jodi Jadinya ribun Terus tinggi-tinggi Let's go Oke So Oh Kita lihat ini dulu ya Kalau yang disini tuh Yang taneman Ngantri Jadi ini taneman tuh Nggak ada tempat Sebenernya disini Jadi ini nunggu Nanti ada yang mau dipindahin ke kebun Baru Nanti yang itu pindah kesini Oke ini woy Disini tuh Keladi-keladian Ayo kita lihat ya Si keladi Kecil-kecilnya ada Ini kecil-kecil ada Struggling Tapi oke Ini keladi wayang Ini Gue lupa ini tuh Galaxy gitu Keladi galaxy Kalau ada kodok Gue loncat dan kaget ya guys Oke Ini Keladi tuh banyak Ininya Gue nggak Gue nggak terlalu Gue nggak terlalu Hafal Nama-nama Apalagi nama latin ya Cuman Kalian bisa lihat Warna-warnanya Keluar banget Dan si keladi tuh Kalau misalnya kayak mangkok gini ya Instead of kayak gini Itu tuh berarti dia healthy ya Ceritanya Ceritanya Maksudnya itu tuh dia healthy Artinya Kalau misalnya dia kayak mangkok Kayak gini nih Healthy Dan udah lagi nyari Sinar matahari gitu Ini keladi baret ya Perjalanan hidupnya Kalian You guys have no idea Dia tuh actually kayak Kita beli waktu itu Di petani lokal Beli Cuman Tiga daun Satu yang paling gedenya mati Abis yang paling gedenya mati Terus yang Daun keduanya ngegedein Mati juga Terus itu tuh Belom posisi Belom keluar tunas baru gitu Terus kita kaget Terus dia dorman Kayak berbulan-bulan Kita kayak udah mati lah anjir Kayaknya ini mah gitu Gue udah bilang sama nyokap Tapi eh Dibisikin setiap hari sama nyokap Kayak gini nih Kok harus hidup dia Kok harus hidup dia Hidup Kayak gitu-gitu Eh hidup gila lo Gila nendra Kok gue jadi punya banyak Kayak keladi wayangnya Dipropagasi soalnya Anyhow Oh ini ada keladi keris Ini Gak susah sih Ini Cuman warnanya gini ya Kemarin mah warnanya kayak Magenta-magenta gitu Oh ini white christmas yang paling keliatan Kalau kalian mau eksperimen Tentang keladi Keladi white christmas itu Kalau misalnya kalian di dalam Bakalan jadi kayak gini Tuh Warnanya tuh hijau gitu And it's not really good Karena ya kita maunya kan Keladi white christmas ya Yang kayak gini bener gak sih Nah itu tuh perbedaannya Gue taro disitu Ketutup-ketutup sama kalat ya Itu Ini yang kena Matahari pisan Gitu loh I guess kalian udah tau Maksud gue kayak gimana Oke anyway let's go Ini sente Sente tuh bagus banget Eh gue suka Nah ini ya sente Nih Jadi warna hitam gitu Kalau ini Dia termasuknya sebetulnya di Febansia Tapi gue gak tau namanya apa Nah kalau disini Moving on disini ada Darklord Darklord Tapi bagus banget Dia tuh tanaman rambat ya guys Kayak gini nih Tanaman rambat Terus nanti kayak gitu tuh Pas mau Itunya Situ ada Kamboja Juga Oh Gue pengen banget liatin itu Cuman suara gue pasti gak akan Kedengeran Nih Karet kebo farigata Gue taro di luar kan Di indoor tuh dia kayak Silpisan segede gini nih Nah yang Yang ininya Yang pas gue udah taro di luar Segede gini Hope kalian bisa liat itu guys Soalnya gue agak takut sebetulnya Kalau Kesini Anyhow let's go Nah ini yang gue bilang Ring of Fire Dia agak sedikit terbakar Terbakar gitu ya Tuh ada warna merahnya Ini golden ring of fire Kalau gak salah dia namanya Yes Pencet Aduh gue pengen banget liatin tuh Ayo singgonium disitu Bentar ya gue bisa Tapi gue takut kodok Eih kemarin ada kodok guys Yang liatin disini dulu deh Ini ada janda bolong Ada Ah gue lupa Queen something Namanya I Sorry Nah ini nih Disini ada singgonium Singgonium Ada sente Dan ini gue suka banget tuh Yang warna ungu Gue punya dari sejumput Kayak gini Sekarang udah segitu Itu kalau taneman Dihujanin Dia seneng Dia pasti kasih kalian Banyak daun Itu God damn it Bukan Gue lisono yang itu Itu tuh namanya Ada weweynya juga Gue lupa That's it Mungkin itu wangi Si bunganya itu ya Bisa Kalau malem dia mekar Terus wangi banget Kelasnya yang nutup Aneh ya Dia wanita malam Lanjut Oke Kalau yang disitu mah Dia cuman ini doang Cuman apa tuh Namanya cuman Aglonema Singgonium Kalian inget Gue punya harem dong Gitu Di ujung Lagi kayak agak-agak Modorman gitu Soalnya waktu itu Kena kutu putih Parah banget Terus gue gak tau Gimana cara bersihinnya Sama mama gue Dibersihin tapi Dan bisa Anyway Jadi disitu Kalau disini nih Anturium-anturium Kalian kurang bisa liat ya I'm sorry Nah disini Aglonema yang ke Atun Actually Gue punya ini Jasmine loh Udah ada bungaan lagi Udah ada bungaan Ini ini bagus banget Oke Nah yang dibawah ini Ini ada Kelompok Sunsea Kelompok Sunsea Dan itu Jadi kita total Ini Anyway gue Kepotong ya Ini tuh Tangan ini gue Udah dari Waktu Kecil banget Ayo dia Lebih besar dari potnya Kalatearis Genopsis lagi nih Indukannya Ah disini ada Dark Lord Dark Lord Tapi ini Dark Lord Yang hijau Dark Lord hijau Bagis banget Burle Marx nih Liat nih Philodendron Burle Marx Jadi dia ngerambat ya Tapi Gue taruh turusnya Dimana Ngerambatnya Kemana Ini halo Jadi kita punya total Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Rak Untuk itu aja Disini Obviously Disini Begonia Begonia-begonia yang liar Disini yang rambat-rambat Itu ada rosemary Tapi mau mati Rosemary-nya Nah Kalau yang disini Ini tuh Begonia Begonia-begonia Kayak papaya gitu Tapi yang indukannya Tuh ulatnya segede gini Gue enggak Tapi dia udah tumbuh lagi Oke Nah ini Kodok Jadi dia bonggol-bonggol Kayak gitu Tuh Well I guess That's it About the tour Gue enggak pengen ini Lama-lama juga sih Maksudnya Kalian pasti Bored So guys Segitu dulu aja videonya Thank you so much Buat kalian yang udah Lihat video ini Sampai akhir Dan Buat kalian yang udah Nonton Singapun Dari awal Mula Tentu Appreciate Waktu kalian Dan feedback kalian Terutama Dan Kalau kalian Adopsi tanaman di gue Thank you so so much Karena Itu adalah salah satu Visi gue Dari bikin Singabon ini Supaya kita bisa Bikin Sustainable Life Apakah Jadi Sustainable Entertainment Terus Sustainable Happiness Sustainable Life Kalian bisa Adopt Herbs Kitchen Atau Kalian bisa Adopt Tanaman Buah Atau Tanaman Sayuran You know So yeah It's sustainable And it changed My life So yeah Appreciate everything Thank you so much For watching I'll see you guys In the next video Which is Greenhouse Tour Sukulant Gue bener-bener Ga sabar banget Karena gue pengen Liatin My Sukulant Collection Banget Emang Se Ya emang Bagus Gitu Jadi emang I'm really excited Gue kurasi itu Udah lama banget Udah makan tahunan Ada beberapa Sukulant Yang gue pegang Tahunan Terus And it's My Work journey My passion Journey Gue menemukan Sedikit Diri gue Di Dalam mengkurasi Tanaman Dalam proses Mengkurasi Tanamannya See you in the next video Bye